Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan sekalang dimanapun kalian berada Hari ini tanggal 25 Juli 2023 Kami berempat sayanginya saya Dan yang ada di depan ini Mas Mahul dan Mbak Tata Kami sedang menuju ke Utah Jadi ini adalah state tetangga dari Arizona Kebetulan kami ada waktu Karena Mas Mahul dan Mbak Tata Jadi kita akan menghabiskan sekitar 4 harian disana Untuk mengunjungi beberapa tempat yang bisa dikatakan menarik ya Oke kita beri perjalanan dari kami Dan jangka mana tetap menuju Jangan bersayang kita semuanya Untuk berangkat pertama kali yang akan mengemudi adalah Mbak Tata Kemudian setelah itu Mas Mahul dan komoden baru Selanjutnya saya Danielnya Oke ini 4 sampai 5 jam ke depan ya Nah ini adalah lokasi jalan Kita menuju ke Exit berapa mas? 1.93 A Kita juga menuju ke Blackstaff kalau Blackstaff Jadi ini kebetulan Lalu lintasnya dalam kondisi yang padat tapi tidak macetnya Masih lancar Dan masih bisa terbentar Siang ini Arizona dalam kondisi memanas Matahari bersihkan dengan terik Dan tentu saja Bukan juga Penampakan gambar dari highway yang ada di Phoenix dan sekitarnya Nah dan itu adalah kendaraan-kendaraannya Ya sekedar pembentauan kendaraan yang kami tumpangi adalah ARP kondang Terus mesin masih kerasa enak dan kecang Kita break dulu sebentar Istirahat Di daerah Menuju ke Blackstaff ya Jadi Kita akan Mampir ngopi dulu di Starbucks Karena Yang pertama melemaskan otot Sekaligus juga untuk mencari Minuman Penguat stamina Oke kita Masuk ke Dalam sana Memang untuk trip kali ini Diikuti empat orang ya Karena sifatnya itu Spontan ini Biasanya Kami kalau berjalan Pempergian Biasanya lebih dari 10 orang Tapi khusus kali ini Spontan saja Karena memang tidak banyak yang suka traveling pas panas-panas Kita masuk ke Starbucks Kita masuk ke Starbucks Kami berhenti di pom bensin Di daerah Marble Canyon Yaitu sekitar 25 mile sebelum masuk ke kota Peskutlan Mobil kami Kehabisan bensin Dan sempat Dikerikan juga Karena Bensin tersisa satu strip Dan sisa perjalanan Menuju ke pom bensin yang terdekat Di pinggir jalan itu Pada sekitar 45 mile tadi Dan ternyata alhamdulillah Di pinggir jalan Sebenarnya bukan di pinggir sih Agak masuk Juga atas bantuan dari Penduduk lokal sini Katanya Ada pom bensin yang jaraknya Lebih dekat Nah dan Posisinya ada disini Jadi pom bensinnya Punyanya sefron Dan ini adalah Yang membantu kami Untuk selamat Nama lokasinya adalah Marble Canyon Tempatnya eksotik sekali Kiri kanannya Ya dikelilingi oleh canyon Yang berwarna merah Nanti saya tunjukkan Secara lebih spesifik Oke Oke nyonya saya memanggil Dan kita akan lanjutkan Perjalanan Kom bensinya Dan itu mobil kami Diparkir disitu Dan di sampingnya itu ada Canyon Sore ini terlihat begitu Menakjubkan Dan kita akan Meluncur untuk menjadi spotnya Terima kasih telah menonton Kita sudah sampai di tempat kita menginap Namanya Namanya Apa tadi mbak Hidden belly cabin Jadi Ini adalah cabin ya Imut Dan Kecil Tapi kita lihat di dalam Kira-kira Benar-benar Imut apa enggak Wah Ternyata Di dalamnya luas Ini loh Apa Apa Tutup Ini loh Ini isi cabinnya ya Ternyata cukup Cukup luas Nah Ada AC Ada lemari Terus juga ada Kamar tidur Ini kamar tidur Terus juga Ada Kamar mandi Dan disini juga Ada kamar mandi Oke Terus ada juga Meja Nah Disini juga ada Microwave Ada AC juga Ada kulkas juga Wah Dan ini kamar tidurnya Keren Jadi Ini cukup menarik Ini Kami belum pernah Berkunjung ke penginapan Yang kayak gini Dan Sepertinya Gain kali Diakomendasikan Kesini Oke Kita turunkan dulu Barang-barang Nah Ini kamar mandinya Kita lihat Tidak 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 Pengen tahu Nyala-nyalaku Gimana cara Nyala ini Oh I see Ditarik Ternyata Nah Oke Oke Ditarik Tidak Tidak Puter Wajah Berapa Ditarik Handuk Terus Nah ini ada Sabun juga Wah Ada Minkah Ya lumayan lah Imut Tapi Berkesan Ada Ada tempat Showernya Dan ini juga Disediakan Wah ini Keren banget Ini Ya Tempatnya bersih Keren Ya Dan ini bisa dipisah Ini kamarnya Ada pintu Pemisah Jadi dua keluarga Dalam satu rumah Dan dipisah oleh pintu ini Cool Nah Ini keluarga Di tempatnya Mbak Tata Dan Nasmaul Sama ya Fasilitasnya Oke Ini lampunya Dan ini AC-nya Nyala Lihat Lumayan dingin Di atas juga ada Oh Ada kitab Tapi kayaknya Mungkin bukan Quran Ya Apa ini Ada Bukan Ya Aduh Holy Book of Mormon In the Bible Yang ini adalah Toaster Untuk membuat roti bakar Dan ini adalah Coffee maker Bagi kalian Cinta kopi Ini adalah Microwave Dan di dalamnya ada Ada kulkas Di sini sudah diisi Bungil kulkasnya Di atas itu ada Ice ya Pembuat ice ya Tapi Tidak bisa Sudah tidak Isi Tidak bisa ya Oh itu Sudah Sudah diisi Nah Apa ya ini ya Oh ini disediakan Lemon Dari pihak sini Pengolanya Ada match Ada korek api Bagi yang suka rokok Nah ini ada piring-piring Disediakan Dan gratis semuanya Untuk para penginap Ini ada Gelas Steroform Terus ada gula Ada garam Ada merica Disini Ada kopi Juga Ya lumayan 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 Oh ada alat Kemadam kepakaran Ya Kecil Imut Oke Ini apa ini Kayak ada Semacam Inspeksi Ya lembar inspeksi Kayaknya Ini Mejanya Yang Dan disini Ada Bible Sama seperti Kamar depan The Book of Mormon Nah Yang menarik adalah Ada Serangga Itu saja Ada ya Karena Kita berada Di tengah Palas Ini di Block Demikian Untuk Hari ini Rumturnya Sudah Kita mau Bersih-bersih Terus makan malam Dulu Dan kita lanjut Besok Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax